Intro 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 Halo apa kabar semua Senang sekali saya Rini Ayu Ningtis dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita Dokter Keluarga Disiarkan dari studio Elosinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung Dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Pukul 9 pagi Dan hari ini kita akan membahas Seputar peran USG pada kehamilan Bagi Anda yang ingin tanya Silahkan kirim saja pertanyaan Ke email kami di Dokterkeluarga at tv at gmail.com Dan acara ini juga bisa Dinikmati di Spotify Dokter Keluarga Dan hari ini kita kehadiran Dengan narasumber kita yang cantik Yaitu Dr. Nisa Fatoni SPOG IBCLC Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan Konsultan laktasi dari rumah sakit Hermina Jati Negara Kita sapa dulu Dr. Nisa nya yang sudah hadir di samping saya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Nisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah bugar Weekend-weekend nih semangat nih Mau bagi-bagi ilmunya ya dok ya Semoga manfaat ya Amin ya Peran USG pada kehamilan Nah ini bagi teman-teman di luar sana nih Yang sedang merencanakan kehamilan Atau sudah Alhamdulillah hamil nih Wow gitu kan ya Pasti kan pertanyaan selanjutnya Bagaimana supaya kehamilan ini berjalan dengan lancar Insya Allah sehat Ibunya dan janin atau babynya juga Begitu ya dok ya Tentunya kan pasti harus Aku harus seperti apa nih gitu ya Lagi mengumpulkan ilmu nih Nah mumpung ada Dr. Nisa disini Langsung tanya-tanya aja deh Sebenarnya USG ini sendiri gitu ya Itu tujuannya apa sih Untuk kehamilan yang Mungkin diharapkan yang lebih sehat Begitu ya dok ya Jadi mbak Rini yang namanya ultrasonografi Itu adalah alat diagnostik Yang mana dia menggunakan gelombang suara Jadi dari gelombang suara Dirubah menjadi gelombang listrik Lalu menjadi pencitraan yang bisa kita lihat Dan seperti halnya pencitraan Maka ibu bisa melihat Keluarga bisa melihat Dan yang paling penting adalah Dokter bisa mendiagnosis dari Alat penunjang tersebut Jadi itu gelombang suara Yang kemudian dirubah jadi gelombang listrik Lalu menjadi pencitraan Pencitraan hasilnya Gambar Gambar gitu ya Oh bisa berupa gambar Bisa berupa video ya Sekarang ya Betul sekarang juga bisa video Soalnya kan Memang masih zaman kan Makin kesini makin canggih Makin berkembang ya Kalau dulu outputnya tuh Hasilnya tuh hanya berupa Tadi gambar Dicetak gitu ya dok ya Berupa gambar dua dimensi Dua dimensi Sekarang jadi ada istilah Tiga dimensi Tiga dimensi Tidak tahu deh nanti ya dok ya Betul Bahkan sekarang ada lima dimensi juga Ada lima dimensi juga Oh luar biasa ya Oke dok Sebetulnya Tadi kan tujuannya si ibu Atau si bapaknya nih Atau keluarganya Kakeknya Kakeknya Neneknya Adeknya Atau kakaknya Gitu kan Dari si babynya ini sendiri Itu bisa melihat Tadi dokter juga bisa Mendiagnosa gitu ya Betul Melihat Bentuk rupa Atau dilihat dari kan Perjalanan kehamilan itu sendiri Kan panjang Sembilan bulan ya Jadi kita mulai dari Trimester awal dulu kali ya dok ya Betul Trimester awal Supaya kita gak terlalu Apa nih Semuanya dibahas Satu persatu Jadi Trimester awal dulu nih Kira-kira seperti apa WSG ini untuk melihat apa Oke Jadi untuk trimester satu Itu adalah Masa yang sangat penting Untuk mendiagnosis Di awalnya Satu soal lokasi Apakah kehamilan ini Intrauterin Atau ekstrauterin Barini Jadi kalau hamil Yang intrauterin Itu berarti di dalam rahim Sesuai dengan kehamilan normal Ada juga tapi Namanya kehamilan ekstrauterin Atau hamilnya ini Tidak di dalam rahim Bisa dituba Bisa di ovarium Bisa di bekas Operasi cesar yang Sebelumnya gitu Yang mana Ini dinamakan Kehamilan ektopik Yang bisa berbahaya Untuk ibu Bahkan mengancam Nah jadi lokasi ini Menjadi hal yang paling penting Untuk trimester satu Lalu di trimester satu lagi Ini kita mengukur Namanya CRL Atau kron ramleng Jadi ini adalah Bagian dari kepala Sampai kira-kira Bagian bokong bayi Yang mana panjangnya Ini akan menjadi acuan dokter Menentukan usia kehamilan Sekaligus taksiran Persalinannya kapan Gitu Jadi bukan berarti Kalau seorang ibu periksa Maka dia akan Sepuluh kali periksa Mendapat sepuluh kali tanggal Gitu Jadi Dari CRL inilah Yang menjadi Tolak ukur Atau acuan Kemudian yang ketiga Kita melihat juga Dari detak jantung Sebagai konfirmasi Kehidupan dari si janin Jadi ini juga hal yang penting Karena kita harus mengetahui Berapa sih ritmenya Dalam satu menit Berapa kali Dan jantung janinnya Kemudian juga Kita melihat Apakah ada penyulit Seperti ada Mium Atau kista Yang menjadi penyulit Dari suatu kehamilan Sehingga dokter Bisa lebih aware Dan tata laksananya Juga bisa lebih baik Gitu Oke Kemudian yang terakhir adalah Sekarang kan udah zaman tuh Banyak-banyak IVF Bayi tabung Atau misalnya Inseminasi Dalam hal ini Ternyata meningkatkan juga Jumlah Dari Kehamilan kembar Jadi di USG Tremester 1 ini Kita juga menentukan Berapa sih jumlah bayinya Apakah dia satu Atau kehamilan tunggal Atau kembar dua Atau bahkan lebih Manfaatnya banyak banget Manfaatnya luar biasa ya Oh jadi sebenarnya Pertama-tama ini Dipastikan dulu Ini memang betul Hamil Atau enggak Gitu ya dok Terus juga Di dalam Rahim Atau di luar Tadi ya Di luar rahim Tadi ada istilahnya Kehamilan eksopik Begitu ya dok ya Karena Memang ini menarik juga sih Kasusnya dok ya Karena banyak yang Tidak menyadari Telat menyadari Karena terlambat di USG Itu Dengar-dengar Seperti itu ya dok ya Terus juga tadi dilihat Baby-nya sendiri Ukurannya Dari ujung kepala Sampai bokong Betul ya dok ya Kemudian Detak jantung Oh itu Di trimester-trimester awal Ya dok ya Di trimester awal Di minggu ketujuh Kita bahkan sudah bisa melihat Denya jantungnya Bahkan taksiran Tadi lahir Usianya berapa Usianya kehamilannya Sudah berapa minggu Dan Bahkan tadi ini kehamilannya Double atau enggak ya Atau triple Atau apa gitu ya dok ya Oh luar biasa ya Terus bisa mendeteksi Penyakit juga Bisa Jadi kita melakukan ultrasonografi di trimester 1 Karena Paling memungkinkan Untuk dilihat Adakah miom atau kista Biasanya dokter di trimester 1 Bisa jadi merekomendasikan Untuk dilakukannya Usg transvaginal Bunda-bunda Tidak perlu khawatir ya Dengan dilakukan Usg transvaginal ini Karena Resolusinya Jauh lebih baik Dan Posisinya dia Paling dekat dengan rahim Pada kehamilan awal Oh jadi Usg itu ada Yang kita tahu kan Usg abdomen Atau perut gitu ya dok ya Terus dan Usg Ada transvaginal Dan bahkan Jika masih Nona Ada kelainan ginekologi Ada juga Usg transvaginal Sehingga banyak peran Usg Artinya Walau masih nona Tapi kalau memang diperlukan Ya memang seperti itu Jalannya begitu ya dok Agar lebih Akurat kali ya dok Betul Jadi kalau dilihat Itu kan tadi Hasil pencitraan dok Kadang Tidak cukup ya Dengan usg perut aja Tadi kan Sehingga perlu ada usg Yang transvaginal nih Agar lebih Bisa terbaca Jadi memang pada Kasus apa sih Yang Oh Bisa dibilang Ini kelemahannya Artinya usg itu Belum bisa nih Untuk menentukan Atau membaca Atau memperkirakan Menaksir ini Sehingga diperlukan Pemeriksaan penunjang lainnya Ini kita masih bahas Di trimester awal dulu dok Iya Jadi sebenarnya Kalau usg itu Di saat kita Sudah terlambat menstruasi Kira-kira di usia 5 minggu Sudah bisa mendeteksi Melalui usg Baik dari perut Maupun Transvaginal Tapi memang Sehubungan dengan Resolusi transvaginal Itu bisa memberikan Yang lebih baik Maka dokter Biasanya menyarankan Dengan transvaginal Nah Di usia 5 minggu Itu yang kita lihat Adalah kantungnya saja Masih Mbak Rini Nanti 2 minggu setelah itu Biasanya dokter akan Menyarankan Untuk datang lagi Sehingga bisa memastikan Adanya fetal eho Atau gambaran janin Dan juga Mulai pengukuran CRL Karena Paling akurat Menentukan taksiran Persalinan Dimana diskrepansi Atau angka Perbedaannya hanya Sekitar 5 hari Dari usia pembuahan Kemudian yang ketiga Yang tadi mbak Kita bisa sekalian Melihat Adanya kista Atau mium Tadi Betul Oke Oke dokter Tadi kan dokter juga Mengatakan ya dokter Nisa Kalau kita bisa Dari WSG itu Kita bisa melihat Oh ini ada kista Atau ada mium Gak sih Dan nanti bagaimana Langkah selanjutnya Ketika dari hasil Citraan itu Ternyata memang Demikian ada Tapi kita sering dengar juga Kasus yang Ini ada infeksi Seperti TORCH misalnya Itu sebenarnya bisa ketahuan Gak sih dari trimester awal Dan dengan WSG perut Atau mungkin WSG penunjang lainnya Misalnya transvaginal Atau apa Barangkali Kira-kira seperti apa dokter Baik Jadi gini mbak Rini Kalau untuk diagnosis Infeksi dalam kehamilan Terutama trimester 1 Kita tetap sebagai dokter Sesuai kaedah klinis Melakukan anamnesis Atau tanya jawab Yang terstruktur Dengan pasien Yang kedua Kita lakukan dulu Pemeriksaan fisik Nah WSG ini Letaknya di Salah satu Pemeriksaan penunjang Sedangkan Pemeriksaan penunjang Tidak hanya WSG Kalau untuk yang tadi Ditanyakan Mungkin dari infeksi TORCH Kita gunakannya Parameter laboratoris Jadi pasien perlu Memeriksakan Tes serologi Jadi Tesnya melalui darah Nanti kita bisa lihat Jadi Kalau misalkan infeksi Yang dilihat dari Ultrasonografi Selain Mium Kista Itu bukan infeksi sebenarnya Tapi lebih ke penyakit kandungan Penyakit ya Jadi betul Tapi kalau infeksi Seperti radang panggul Kadang-kadang Tampak gambaran Seperti cairan Nah itu Mungkin kan Untuk dilihat dari WSG Gitu Mbak Jadi begitu ya Nah sebetulnya Berarti kalau dilihat-lihat Karena kan Banyak kekhawatiran juga Di luar sana Gitu kan Karena oh Ini kekhawatirannya Nanti maaf Ke pertumbuhan Atau perkembangannya Si janin Gitu ya Kalau ada infeksi Makanya kan dengan Sering-seringnya WSG Gitu kan Kita berusaha Menghindari itu Sebetulnya kalau di trimester awal Berarti kebutuhan Untuk WSG itu sendiri Ya Berapa kali Ya ini Atau mungkin secara umum Dalam 9 bulan Itu nanti juga Seperti apa sih Tapi kalau di trimester awal Katanya yang lagi Krusial-krusialnya Gitu ya Paling enggak tuh Berapa kali sih Sesuai kebutuhan Atau mungkin Sesuai nanti temuan Yang ada di Lapangan juga nih Asal WSG pertama Gitu ya Seperti apa tuh dokter Oke Jadi Mbak Rini Ini pertanyaan Hampir semua ibu Ya Jadi Kalau dikatakan Berapa sih Frekuensi WSG Selama kehamilan Maka kalau dari Rekomendasi Yang dari nasional Itu hanya 4 kali Ya itu Satu kali di trimester pertama Satu kali trimester kedua Dan dua kali di trimester ketiga Namun Beberapa dokter juga bisa Merekomendasikan Satu kali Dalam setiap bulan Sampai usia kehamilan ini Mencapai 32 minggu Kemudian Setelah itu Menjadi dua kali Dalam sebulan Jadi durasinya Dua minggu Dan setelah 36 minggu Menjadi satu kali Dalam satu minggu Kenapa sih dokter Merekomendasikan Merekomendasikan Seperti ini Supaya Perkembangan janin ini Benar-benar bisa terpantau Kita tidak hanya melihat Pertumbuhan dan perkembangan janin Tapi WSG ini juga bisa Bermanfaat untuk mendeteksi Kelainan janin Gitu Jadi Apakah diperlukan WSG WSG fetomaternal Ataukah diperlukan Pemantauan lebih ketat lagi Sehubungan misalnya Cairan ketuban berkurang Atau dicurigai Adanya pertumbuhan janin Yang terhambat Gitu Jadi hal seperti ini Yang bisa membuat dokter Merekomendasikan WSG ini Bisa lebih sering Dari durasi yang disarankan Jadi tidak Usah ada rasa kekhawatiran Ya Betul Itu berkali-kali Tuh gitu Sebenarnya aman gak sih Gitu kan Karena Oh ini kan gelombang suara ya Kalau gelombang suara tuh Bagaimana sih Gitu ya dok Seringitanya kan Apakah pengaruh ke Maaf ke janinnya Gitu ya dok Ke pertumbuhan Atau perkembangannya Sebetulnya sih Gak begitu ya dok Betul Oke Nah kalau yang trimester Dua dan tiga tuh Biasanya Seperti apa itu dokter Kalau yang tadi kan pertama Sudah dijelaskan secara detail tuh ya Kalau yang kedua dan ketiga Ini secara Umum seperti apa sih Oke Jadi untuk trimester kedua Dan tiga Ini sangat berbeda Dengan trimester satu Dalam hal Bayinya kan sudah Organogenesis ya Yang mana Tahapnya sudah selesai di 24 minggu Jadi kita dalam pengukuran Ini pengukurannya sudah sangat detail Kita melihat dari diameter kepala Lingkar kepala Kemudian lingkar perut Dan panjang tulang paha Nah biasanya yang dipakai untuk menentukan berat janin Ini adalah lingkar kepala Dan juga lingkar perut Ya Dari situ kita Mendapatkan kisaran Kira-kira taksiran berat janin berapa Gitu Karena hubungannya nanti sama persalinan Yang kedua Kita juga bisa menentukan Apakah placentanya Ini lokasinya Baik Dalam arti tidak menutupi jalan lahir Dan juga sekaligus Derajat kematangan placentanya Apakah ada pengapuran dini Atau tidak Baik Coba dokter Dikan dulu sebentar ya Nah tadi kan teaser aja nih dikit Dilanjutkan di segmen selanjutnya Nanti dilanjutkan kembali Mengenai peranus WSG Dalam keambilan trimester kedua Bati ya Dan juga tiga ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Ya pemirsa Terima kasih Ada masih bersama kami Di program dokter keluarga Masih bersama dengan Dokter Nisa Fatoni SPOGI BCLC Beliau adalah Dokter Spacialis Kebidanan Dan Kandungan Konsultan Laktasi Di Rumah Sakit Hermina Jati Negara Masih membahas Mengenai peran WSG Pada kehamilan Bagi anda yang ingin tanya Silahkan kirim saja Pertanyaan ke email kami Di dokterkeluarga.atv At gmail.com ya Dan dokter Nisa Dilanjutkan kembali Jadi tadi Lagi asik-asiknya Bicara seputar Peran WSG Di trimester kedua ya Betul Sekarang dilanjutkan lagi dok Jadi Tadi bisa lihat Letak placentanya lah Sekala macam Mungkin bisa ditekankan lagi kali ya Kalau untuk trimester dua nih Dan tiga gitu ya Mungkin sekalian aja deh Kalau begitu Itu apa sih bedanya Dengan yang tadi Trimester awal Peran WSG itu sendiri Silahkan dokter Nisa Oke Jadi seperti yang tadi ya Melanjutkan Yang pertama tadi kan biometri Yang kedua placenta Nah yang ketiga Kita juga perlu melihat Cairan ketubannya Jadi cairan ketuban ini Akan dihitung oleh dokter kandungan bunda Apakah dia cukup Atau dia kurang Atau justru berlebih Gitu Kemudian yang keempat Adalah Tentang screening tadi mbak Jadi kalau nanti Mbak ini hamil Insya Allah Amin Apakah bisa dilakukan Di WSG trimester 23 Adalah screening kelainan janin Jadi karena tadi 24 minggu organogenesis Sudah selesai Maka di usia 24 Sampai 28 minggu Dokter akan melakukan juga Screening trimester kedua Gitu Kemudian Screening trimester ketiga Untuk melihat Kelainan-kelainan yang belum dilihat Di trimester-trimester sebelumnya Kira-kira begitu Jadi manfaatnya pun Untuk trimester kedua dan ketiga Sangat banyak Nanti di trimester ketiga Berat bayi Contohnya Jika dia masih dalam rambu Untuk lewat rongga panggul Berarti sekitar 2,5 sampai 4 kilo Maka Bisa menentukan Paling tidak menjadi salah satu parameter Oh berarti boleh lahir normal Walaupun nantinya akan dilakukan Pemeriksaan fisik yang lain Gitu Untuk kelayakan Persalinan Perfaginan Kemudian Ada juga Misalnya Ada kecacatan nih Semoga sih Tidak dialami oleh Bunda-bunda yang di rumah Dan sedang memeriksakan Ke dokter ya Tapi misalnya Ada kecacatan Maka dokter ini Juga akan menyiapkan Apakah Kelainannya Bersifat korektabel Sehingga bisa dilakukan Rawat bersama Dan mungkin Tindakan segera Sesaat setelah Persalinan Gitu Kemudian Kita juga melihat Seperti tadi Ketuban Atau placenta Ini juga akan menjadi Salah satu parameter Juga mbak Untuk Apakah dia Bisa lahir normal Atau tidak Misalnya pada placenta previa Maka Posisi placenta ini Menutupi jalan lahir Sehingga Jika posisinya seperti ini Analoginya ini jalan lahir Kemudian placenta ada di atasnya Maka tentu saja Persalinan normal Tidak bisa ditempuh Karena bisa membahayakan Baik ibu maupun janinnya Jadi sebenarnya bisa Untuk mendeteksi Kondisi kegawatan Misalnya Salah satu Salah satunya Dalam kehamilan Terus ini bisa Perkiraannya lahir Melalui Normal tadi vagina Atau mungkin harus cesar Gitu ya Tapi jangan lupa Karena USG adalah Hanya alat penunjang Sehingga tetap perlu Didampingi dengan Anamnesis Dan juga pemeriksaan fisik dokter Benar Terus juga Kalaupun ada Memang ada masalahnya ya Dok ya tadi Misalnya ada infeksi Apapun lah itu Itu juga Tindakan selanjutnya Itu apa Terus jadi intinya USG ini sebenarnya untuk Penegakan diagnosis ya Penunjangnya Terlangkah selanjutnya Apa Itu berdasarkan hasil dari USG nya itu sendiri Betul Jadi setelah semuanya dirangkum Terbitlah diagnosis dokter Lalu dokternya juga bisa Melakukan tata laksana yang baik Betul Terus kalau tadi Berusaha untuk Sebenarnya apa sih bedanya Dua dimensi Tiga dimensi Tiga dimensi Tiga dimensi Sebenarnya cukup Hanya dengan dua dimensi aja Atau tiga dimensi Atau apa sih Gitu ya kan Kadang-kadang Maaf kan ada juga Yang terkendala Biaya Gitu ya Walaupun tadi dokter Katakan paling gak Empat kali deh Tapi kan Mungkin bagi sebagian Teman-teman Ada juga yang Oh terkait dengan Finansial Bisa aja kan Untuk Mas mikir-mikir Atau apa Kalaupun gak ada keluhan Biasanya Tapi kan sebenarnya Gak seperti itu ya dok Harus dipersiapkan Dengan matang Nah sebenarnya Apa perbandingannya Antara yang Tadi semakin dengan Perkembangan teknologi Kok makin kesini Makin canggih aja Tapi sebenarnya Butungnya tuh yang mana sih Gitu ya Baik Jadi ini pertanyaan Yang lagi happening Karena Dua dimensi Tiga dimensi Empat dimensi Ini kadang-kadang Jadi takutnya Membuat orang rancu Iya betul Makin banyak Atau makin tinggi Dimensinya Maka makin baik Jadi kita perlu tegaskan Bahwa USG dua dimensi Itu harus Mutlak dilakukan Kenapa Karena dengan USG dua dimensi Yang Kita rekonstruksi Adalah Memang bidang datar Namun USG dua dimensi Mampu melihat Organ-organ Dalam si janin Sehingga kita Untuk mendeteksi Apakah ada Kelainan janin Melihat perkembangan Ini menggunakan USG dua dimensi Jadi salah kaprah Kalau hanya mau USG tiga dimensi Empat dimensi Bahkan lebih Tapi meninggalkan Dari USG dua dimensinya Nah kemudian Kalau tiga dimensi Maupun empat dimensi Ini rekonstruksi Atau pencitraannya Tidak hanya bidang datar Atau dua dimensi Namun Menjadi bidang Tiga dimensi Atau empat dimensi Sehingga 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 memang Memang untuk Ibu-ibu Atau bapak-bapak Dan keluarganya Yang menyaksikan Itu akan lebih Seru Entertain Entertain Karena bisa melihat Muka bayinya Kemudian bisa melihat Aktivitas Kelengkapan organ Kan bisa dilihat di dua dimensi Jadi memang ini Lebih ke entertain Kalau untuk tiga dimensi Dan empat dimensi Nah perbedaan Dari tiga dimensi Empat dimensi Adalah Empat dimensi ini Sifatnya real time Jadi Kita bahkan bisa melihat Bagaimana Bayi bergerak di dalam Dan itu tervisualisasi Langsung dalam monitor Jadi kita bisa melihat Secara langsung Dan bisa direkam juga Betul bisa direkam Dan bunda bisa save Dalam bentuk foto Dan juga Dalam bentuk video Foto video Jadi Bukan hanya soal dimensinya Tapi untuk kemanfaatannya Tadi jangan lupa Dua dimensi Untuk melihat organ dalam Dan tiga atau empat dimensi Untuk melihat yang lebih superficial Jadi kelainan yang Hanya dari sekitaran luar aja Mbak Rini Kalau untuk tadi Oh jenis kelamin Segala macam Itu Iya Jenis kelamin Perkembangan janin Terus berat Dan juga kelainan Itu dengan dua dimensi saja Sudah cukup Jadi sebenarnya bunda-bunda Yang mungkin tadi kan Tentang keterbatasan biaya ya Jadi mungkin bisa Mendiskusikan ini Hanya untuk Dua dimensi Gitu ya Kemudian bisa juga loh Jangan lupa menggunakan Coverage dari Mungkin Pihak ketiga Yang bisa membantu bunda Untuk meringankan biaya Selama kehamilan Dan persalinan Karena memang Pemantauan janin ini Esensial Untuk Menurunkan Angka kematian maternal ya Dan juga Neonatal Betul Mbak Jadi Mohon maaf dok Apakah Masih banyak juga Case-nya yang terlambat Di diagnosa Karena mungkin Akibat kurangnya informasi Atau Takut barangkali Dengan mitos-mitos Yang katanya Oh ini sebenarnya WSG ada radiasinya Atau padahal kan Tadi dokter bilang Kan ini gelombang suara Mungkin perlu ditekankan lagi Dok Supaya Apa ya Persepsinya tuh Kita gak ada yang Kurang tepat lagi Betul Jadi bunda-bunda Yang di rumah Jangan khawatir Untuk melakukan Pemeriksaan ultrasonografi Karena WSG ini Sangat banyak manfaatnya Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan Janin bunda Kondisi bunda Juga akan dilihat Dan juga Ini menggunakan Gelombang suara Jadi Menggunakan sistem dokter Sehingga Dia tidak menggunakan Radiasi Dia Baru Akan menghasilkan Efek thermal ya Karena panasnya itu Juga dilakukan 400 kali Dalam Satu masa kamil 400 Betul Tapi kan gak ada Jadi rekomendasi Yang kita Biasa rekomendasikan Hanya kurang lebih Kalau misalnya Sampai 32 minggu Maka 8 kali Lalu ditambah 2 kali lagi Menjadi 10 Ditambah 4 kali Menjadi 14 Maksimal 14 Sampai 15 kali Maksimal 14 lah Gak ada yang sampai tadi Gak ada Minimal 4 kali ya Jadi yang tadi Baiklah dokter Kita masuk ke pertanyaan Dari email dulu ya Ayo silahkan Baik Jadi bagi pemirsa Yang ingin tanya via email Silahkan kirim saja Pertanyaan ke email kami Di dokterkewarga At tv At gmail.com ya Format lengkapnya Seperti yang di bawah ini Nama usia pasien Yang ditanyakan Serta tempat tinggalnya Baik Ini ada 2 pertanyaan dokter Ini pertanyaan pertama Dari Anna Dari Bekasi Baik Halo Mbak Anna Ya dokter Kakak saya nih ya Kakak saya Sedang hamil Memasuki bulan kedua Usia dia sekarang 27 tahun Kebetulan pernah Keguguran sekali Karena jeninya gak berkembang Dan terlambat di WSG Oke Untuk kasus kakak saya Berapa kali WSG Yang sebaiknya dilakukan Untuk menghindari Terlambat penanganan Seperti riwayat sebelumnya Terima kasih Kalau untuk kehamilan pertama Mungkin ibu-ibu Lagi ini ya Oh ini karena baru gitu ya Jadi bener-bener Apa ya dok ya Pasaran gitu Iya Kalau yang kedua Kadang-kadang ada juga yang Ah Kalau yang riwayat sebelumnya Aman-aman aja Biasanya gak terlalu Apa ya Cemas deh gitu ya Tapi kalau yang riwayat sebelumnya Ternyata ada pengalaman Yang kurang mengenakan Betul Tentunya kan Ada rasa Maaf kekhawatiran juga Betul Untuk mengurangi ketidakpastian Atau mengurangi rasa kecemasan itu sendiri Kita butuh informasi nih Jadi bagaimana sih Kalau untuk kasus dari Kakak dari Mbak Ana Yang tadi sudah ceritakan Tangkapannya seperti apa dok? Baik Jadi Mbak Ana Tidak perlu khawatir Jadi kalau yang kemarin Kehamilannya itu Belum berhasil Kita ketahankan gitu ya Oh kakaknya Kakaknya Mbak Ana Misalnya kehamilannya belum berhasil Maka biasanya Keguguran yang terjadi Karena Janinnya tidak berkembang Mayoritas karena Kelainan kromosom Bahkan Ada literatur yang menyebutkan Sampai 90% Nah untuk kehamilannya yang sekarang Alhamdulillah Kalau sudah terdeteksi Nah perannya tadi yang di USG trimester 1 Salah satunya untuk mengetahui Perkembangan si janinnya Seperti apa Lalu kita konfirmasi Kehidupan janinnya Jadi kalau pertanyaannya tadi Soal berapa kali Maka sesuai rekomendasi dokter Betul Oke Dok Tadi ada juga dokter bilang Kelainan kromosom gitu ya Itu bisa diketahui dari Pemeriksaan USG juga Atau Harus ada yang lebih canggih lagi Begitu dok Oke Jadi kalau kita bicara tentang Diagnostik kromosom Maka harus menggunakan uji kromosom Di laboratorium tertentu ya Jadi untuk melihat nih Dia Tipe kromosomnya apa Kalau yang normal kan Untuk wanita 46XX Dan laki-laki 46XY Nah nanti ini dilihat nih Dari si bayinya Apakah kromosomnya ini Ada kelainan atau tidak Namun USG Ini bisa Sedikit Menjadi guidance Gitu Arah Jika kita menemukan Contohnya Ada dalam trimester 1 Screening yang dilakukan Adalah pemeriksaan Nuhal translusensi Nuhal translusensi ini Adalah area transparan Di belakang leher Ya Leher si janin Yang mana Jika dia diukur Di area transparannya itu Jika lebih dari 3 mm Maka Akan menjadi Guidance dokter Untuk melakukan Pemeriksaan lanjutan Karena ditakutkan Adanya sindrom down Gitu Betul Contohnya seperti itu Aplikasinya Kemudian misalnya Ada spina bifida Atau Dimana tulang belakangnya ini Tidak utuh Sempurna Nah ini juga USG Menjadi Tolak ukur Setelah itu Akan membutuhkan Diagnostik lanjutan lagi Seperti itu ya Jadi Ada tahapan-tahapannya Betul Beruntung dari apa yang mau Dicari Kurang lebih seperti itu ya Baik pertanyaan selanjutnya dulu Untuk Rizky sekarang Ibu Rizky dari Jakarta ya Oke Dokter Saat usia 17 Saya pernah operasi Usus buntu Dan terjadi Perlengketan usus Di dalam perut Saya menikah Di usia 23 Sekarang usia saya Sudah 26 tahun Belum memiliki Ngomongan Karena saya biarkan Natural aja Yang ingin saya tanyakan Apakah karena Perlengketan usus Yang dulu Mempengaruhi Kesuburan saya dokter Ini sering ditanyakan ya Kasus seperti ini ya dok ya Dan saya juga sering Masih sering Mengalami Nyiri perut Di bagian kiri bawah Baik Apakah saya perlu Di USG Di dokter kandungan Ataukah Selain USG Saya mesti periksa Apa lagi ya dok Supaya Saya bisa hamil Alami Terima kasih Oh ini belum hamil ya Tapi Baik Merencanakan Gitu ya Merencanakan kehamilan Tiga tahun ya dok ya Baik Berarti Ibu Usus adalah Salah satu Dari organ Gastrointestinal Atau pencernaan Yang mana Jika dulu Pernah sampai ada Usus buntu Lalu perlekatan Maka Nyari perutnya Bisa terjadi Tapi kan Karena sudah menikah Tiga tahun nih Jadi kalau kita bicara Ke sistem reproduksi Maka kita perlu Melakukan anamnesis Apakah ada Nyari haid Bagaimana Pola haidnya Apakah teratur Atau tidak Kemudian Adakah nyeri Seperti Saat berkemih Atau nyeri Saat berhubungan Ini juga bisa membawa Ke arah diagnostik Dari organ reproduksi Nah Setelah melakukan Anamnesis yang Terstruktur tadi Kita lakukan juga Pemeriksaan fisik Mengetahui lokasi Nyeri perutnya Lebih ke arah mana Oh lokasi Ya betul Kemudian Yang selanjutnya Kita bisa melakukan USG juga Jadi saya sarankan Untuk melakukan USG Mungkin kalau Seperti program hamil Atau Seperti Mengetahui Kelainan Penyakit kandungan Dokter akan Menyarankan juga USG transvaginal Atau bisa juga Dua dimensi Untuk melihat Organnya Dari organ reproduksi Ini kan ada Rahim Kemudian ada Ovarium Atau indung telur Kemudian Akan melihat Apakah ada Pembesaran Atau mungkin Ada kista Enometriosis Mungkin ada Mium atau Adenomiosis Yang Enometriosis Maupun Adenomiosis Ini juga berhubungan Dengan kasus Invertilitas Atau susah hamil Benar Jadi Kita juga perlu Melakukan pemeriksaan USG ini Selanjutnya mungkin Apakah butuh MRI Atau mungkin Butuh pemeriksaan Penujang lain Juga bisa Mbak Rini Jadi kalau USG Transvaginal Penegakan Diagnostik Juga Atau bisa Kuratif Begitu Maaf ya Ada yang Memang gak nyaman Atau Apa ya Sensitive Mungkin gak nyaman Apa mungkin Pertanyaannya Ketika sudah Ketahuan Ada Kondisi Yang perlu Diatasi Langsung aja Gak bisa Itu lebih ke Penegakan Diagnostik Karena tadi Lagi-lagi Ultrasonografi Adalah Pemeriksaan Penunjang Jadi dia Mendukung Untuk dokter Membuat Diagnosis Bunda-bunda Gak perlu Takut ya Karena Untuk WSG Transvaginal Itu kan Gak langsung Masuk Tapi kita Menggunakan Cairan Lubrikasi Kita juga Perlahan Masukinnya Dan juga Ukurannya Tidak 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 Memang Sudah Didesain Sedemikian Rupa Sehingga Aman Dan Nyaman Nah Mungkin Bisa Saya berikan Tips Untuk ibu-ibu Yang mau Diperiksa Transvaginal Kalau bisa Serileks Mungkin Jadi Kalau bisa Relax Maka Saat Alatnya Masuk Ini Akan Meningkatkan Kenyamanan Tidak Menciptakan Nyeri Kan Risih Atau Apa Biasanya Kalau Risih Pastilah Jadi Dokternya Perempuan Boleh Boleh Lupa Datang Ke Hermina Ini sebenarnya Pilihan Masing-masing Cuma Pada Intinya Memang Kita Balik Lagi Bahasa USG Tadi Niatnya Tadi Mau Lihat Organ Reproduksi Tapi Itu Alat Untuk USG Yang Secara Umum USG Abdomen Mau Tahu Ini Ada Masalah Di Saluran Pencernaan Tadi Kan Organnya Kan Maaf Deket-deket Tani Ternyata Malah Ketahuan Penyakit-penyakit Yang Lain Sekalian Bisa Seperti Itu Juga Bagaimana Dokter Jadi Walaupun Secara Alat Itu Bisa Tapi Kita Ada Scope Of Service Jadi Kalau Bunda Ada Keluhan Kandungan Maka Dokter Kandungan Akan Memeriksa Bagian Organ Reproduksinya Selanjutnya Jika Berdasarkan Kejala Atau Pemeriksaan Konsultasi Ke Teman Sejawat Lain Sesuai Bidang Misalnya Tadi Usus Kita Bisa Mengkonsultasikan Ke Penyakit Dalam Ataupun Dokter Bedah Sehingga Diagnosis Ini Bisa Multidisiplin Kan Ada Juga Misalnya Sakitnya Memang Indometriosis Tapi Nempel Ke Usus Sehingga Nanti Dalam Operasi Juga Memungkinkan Untuk Dokter Melakukan Operasi Ini Bersama Jadi Dokter Objin Yang Operasi Yang Di Bagian Organ Reproduksi Lalu Dokter Bedah Yang Lain Misalnya Mengenai Usus Maka Dokter Bedah Digestif Yang Akan Menangani Atau Misalnya Terkena Saluran Kemih Si Penyakitnya Maka Bekerjasama Dengan Dokter Spesialis Urologi Jadi Jangan Takut Untuk Kita Datang Kita Akan Tata Laksana Secara Multidisiplin Intinya Memang Kalau Memang Dicurigai Ke Arasana Terus Itu Bisa Dirujuk Ke Dokter Dokter Lain Atau Merekan Sejawat Dokter Katakan Intinya Memang Kita Berusaha Untuk Mencegah Tadi Atau Menemukan Sedini Mungkin Ada Kendala Apa Yang Mungkin Terjadi Yang Bisa Mengganggu Kehamilan Itu Sendiri Supaya Jadi Sehat Atau Apa Karena Tadi Ancamannya Kematian Misalnya Dok Kematian Dari Ibu Dan Mengancam Nyawa Walaupun Bisa Juga Dari Hasil USG Katakan Hasil USG Alhamdulillah Sehat Normal Dok Tapi Bukan Berarti Udah Cukup Sekali Aja Gak Gitu Ya Paling Gak Tadi Athernautal Care Minimal Empat Kali Ada Persiapan Khusus Gak Tips Khusus Juga Karena Balik Lagi Profil Dari Masing Ibu Ibu Atau Calon Ibu Ini Macam Macam Ada Yang Fisik Mental Kuat Ada Cemas Atau Gak 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 Berani Gitu Jadi Apa Mungkin Persiapan Fisik Dan Mentalnya Juga Bagaimana Itu Dokter Jadi Untuk Ultrasonografi Saat Kehamilan Terutama Di Trimester Satu Kita Harus Mempertahankan Kecukupan Cairan 2,5 Sampai 3 Liter Sehari Trimester 2 Dan 3 Pun Juga Berhubungan Juga Berhubungan Juga Dengan Jumlah Air Ketuban Kemudian Yang Kedua Saat Melakukan USG Trimester 1 Jika Nanti Mau Rencana Lewat Perut Saja Maka Kami Sarankan Untuk Menampung Jadi Gak Berkemih Dulu Supaya Ini Menjadi Window Untuk Dokter Sehingga Memudahkan Melihat Bagian Dalam Tapi Sebaliknya Jika Ingin Melakukan USG Transvaginal Maka Sebaiknya Berkemih Dulu Jadi Dalam Kondisi Kandung Kemihnya Kosong Akan Dilakukan Pemeriksaan Sehingga Hasilnya Lebih Bagus Lebih Jauh Akurat Dokter Kita Jaduh Sebentar Nanti Dilanjutkan Kembali Di Segmen Terakhir Sekaligus Closing Statement Dari Dokter Nisa Baiklah Mirsa Jangan Kemana Tataplah Bersama Kami Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Terima kasih Ada masih bersama kami Di program Kesayangan kita Dokter Keluarga Masih Mbahas Mengenai Peran USG Pada Kehamilan Bersama Dengan Dokter Nisa Fatoni SPOG IBCLC Beliau Adalah Dokter Spesialis Kebedanan Dan Kandungan Konsultan Laktasi Dari rumah Sakit Hermina Shatinagara Dokter Nisa Dilanjutkan kembali Jadi Tadi kita bahas Mengenai persiapan Fisik Dan mental Tadi dokter Sudah Kasih tips Lebih ke Fisik Tadi Mentalnya Sekarang Mau ditekankan Lagi Sebetulnya Bagaimana Supaya Jauh lebih Relax Supaya Nggak ada Lagi Rasa-rasa Kotir Atau Cemas Pastikan Wajar Nanti Hasilnya Seperti Apa Ada Rasa Deg-degan Tapi Mungkin Untuk Supaya Lebih Stabil Lebih Happy Lebih Lebih Relax Seperti apa Yang perlu Dipersiapkan Untuk Secara mentalnya Atau Psikisnya Silahkan Jadi Bunda-bunda Tidak perlu Khawatir Saat melakukan USG ini Memang Sampai Aja Karena Hamil ini Prinsipnya Harus Happy Jadi Yang pertama Harus dilakukan Supaya Relax Yakinkan Bahwa Semuanya Ini adalah Sudah ada Kodarullah Atau Sudah ada Takdirnya Jadi Kita Melakukan Ultrasonografi Sebagai alat penunjang medis Ini tujuannya adalah Untuk mendeteksi Sejak awal Kalaupun Terjadi sesuatu Jadi Alhamdulillah Jika memang Perkembangannya Ini baik Semuanya Kemudian Kita juga Bisa melihat Dari perkembangannya Monitor baik Itu akan Sangat Esensial Tapi Jika Sebaliknya Terjadi Kelainan Atau apa Maka Bersyukurlah Mengetahui Karena Dokter akan Mungkin Untuk berpikir Selanjutnya Langkahnya Apa yang harus Ditempuh Jadi Sebagai upaya Kemudian Yang ketiga Untuk Bikin Happy Dan Relax Coba Ajak suaminya Ajak keluarganya Mungkin Jadi Biasanya Bunda-bunda Lebih relax Kalau didampingi Orang-orang Yang tersayang Jadinya Waktu USG ini Malah justru Ngelihat Di dalam Kayak video call Kalau saya bilang Jadi Ini Si janinnya Ini Sedang beraktifitas Kadang ada yang Sambil ngenyot Jadi Justru Bikin Bunda-bunda Kebanyakan Penasaran Apa sih Aktifitas yang dilakukan Si janin Di dalam perut Video call Iya juga Kayak video call Lagi ditengokin Lagi dihampiri Sama ayahnya Sama ebunya Gitu kan Jadi intinya Dukungan Dari suami Dukungan Keluarga besar Ini berarti kan Mama Mertua juga Papa Mertua Bener kan Orang tua Aslinya Orang tua kandung Tentunya Terus Siapa lagi Adek Sahabat Semuanya Si ya dok Oke Kemudian ada tips Lagi gak sih Secara oke Tadi mental Terus juga Perbanyak informasi Juga kali ya Kalaupun Maaf Tadi kan hasilnya Ternyata Oh hasilnya Tidak seperti yang dibayangkan Berharapnya Oke-oke aja Tapi ternyata Oh ada masalah nih Tadi dokter bilang kan Ini Kita ikhtiar Pengen tahu Terus juga ada Ketetapan juga Takdir dari Allah juga kali ya Mungkin lebih ke Perbanyak informasi Atau bagaimana Supaya jauh lebih tenang Menghadapi hasil Dari USG Yang katakanlah Tidak seperti yang Dibayangkan barangkali Iya Baik Jadi untuk bunda-bunda Yang sudah USG Secara rutin Di SPOG Maka Jangan Heran nanti Kalau dirujuk ya Kira-kira di usia 24 Sampai 28 minggu Ke konsultan Veto maternal Jadi ini adalah SPOG Yang dia menempuh Pendidikan lagi Veto maternal Untuk melihat Kelainan-kelainan Dari si janin Ya Jadi Nanti akan Dilakukan detail scan Yang lebih Teliti ya Untuk melihat organ dalam Si janin Jadi Bisa lebih Terinformasikan Perkembangannya itu Tidak hanya Yang secara rutin Dilihat Tapi betul-betul Fungsinya seperti apa Arus darahnya ini Bagaimana Kemudian Misalnya ada kecurigaan Karena perkembangan Janin yang terhambat Maka Bisa dilihat juga Dari otak ini Gimana arus darahnya Dan Tindak selanjutnya Seperti apa Jadi USG Veto maternal Juga Bisa dilakukan Jika bunda-bunda Pengen tenang Gitu kan Itu bisa Ditempuh juga Intinya sih Untuk mencari Solusi yang paling baik Seperti apa Begitu ya Baiklah dokter Karena waktunya juga terbatas Jadi kesimpulan nih Yang bisa dokter Nisa Sampaikan Mengenai tema Hari ini Khususnya tadi Kalau kata dokter Nisa Bunda-bunda Di luar sana Atau calon bunda-bunda Di luar sana nih Jadi silahkan dokter Singkat saja Baik Jadi bunda-bunda Jangan lupa untuk Melakukan ultrasonografi Atau pemeriksaan USG Sesuai rekomendasi dokter Yang menangani bunda-bunda Jadi Datanglah Untuk melihat Perkembangan si Janin Sehingga Kehamilan ini Bisa dipastikan Berjalan lancar Karena persalinan Nantinya Itu juga Bisa dipatok Dari kehamilan Yang dipantau secara rutin Untuk meningkatkan Angka kematian Ibu dan bayi Salah satunya adalah Antenatal care Atau pemeriksaan rutin kehamilan Jadi jangan lupa Memeriksakan diri Dan jangan takut Melakukan ultrasonografi Sampai jumpa lagi bunda Oh iya Jadi untuk menurunkan Angka kematian Tadi ya dok ya Baiklah Dokter Nisa Terima kasih telah berbagi Ilmunya disini Insya Allah Bawa banyak manfaat Untuk orang banyak Sukses dan berkah Selalu untuk dokter Dan ilmu dokter Nisa Selalu ya Baiklah Pemirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti Program ini Saya Rini Ayu Nintias Beserta seluruh Kerem Tugas Mohon undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton